Oh, tidak. Aku masih mau tidur. Yeay, aku suka bangun pagi. Rasanya seger. Oh, sarapan di tempat tidur. Aku banget nih. Eh, jorok. Kenapa aku harus minum ini sih? Aduh, yang mana nih yang punya lubang sedikit? Harus dipastiin aku bawa semua yang aku butuhin. Seperti uang tunai. Ini seharusnya cukup buatmu ini. Empat ratus, satu, dua, tiga, empat, lima. Seharusnya aku belajar tadi malam. Oh, apaan sih? Kalau jalan lihat-lihat dong. Oh, ada yang kirim pesan. Eh, bentar. Pestanya? Ya ampun, aku benar-benar lupa. Yes, pasti seru banget. Oh, tidak. Aku nggak bisa pergi ke pesta pakai baju ini. Santuy, aku pakai sweater ini aja. Eh, nggak ah. Masih kurang oke. Duh, pasti ada jalan keluarnya. Oke, cek lemari baju dulu deh. Pasti ada yang bisa dipakai di dalam sini. Yes, apa aku bilang. Apa-apaan sih? Nyangkut ya. Iuh, nge-ngat. Sulit dipercaya dia pegangin bajuku. Lepasin. Dasar hama nggak jelas. Ini punya aku. Lagian kamu juga nggak pakai baju. Kamu kan serangga. Uh, sulit dipercaya aku kalah dari serangga. Hei, jangan ngeledek ya. Ya ampun, jauhkan mulutmu dari bajuku. Tidak. Berhenti. Aku harus ngelakuin sesuatu. Sandal, pasti berhasil. Tepat sasaran. Oh, tidak. Sepertinya aku baru aja bikin dia marah. Ah, ah, menjauh dariku. Badanmu jorok tau. Ya ampun, aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku malah lari muter-muter gini. Tunggu, berhenti. Gimana dengan sweater yang berbau harum ini? Nggak mau. Nah ya, rencana pengalihan perhatian nggak berhasil. Apa? Oh, syukurlah. Dia berhenti mengejarku. Tapi bajuku. Uh, dan sekarang dia ngambil seluruh isi lemariku. Hmm, apaan nih? Hei, tunggu bentar. Kayaknya aku punya ide bagus. Yup, yang kubutuhkan hanyalah kertas dan gunting. Pasti berhasil. Oke, mulai yuk. Aku kan harus segera ke pesta. Potong kertas di sini. Yang lurus ya. Aku harus terlihat keren. Jangan sampai jadi aneh. Hampir kelar nih. Dadah, gunting. Sekarang susun kertas-kertas ini. Hanya perlu dilipat. Melipat adalah kunci suksesku. Oke, udah nih. Sekarang yuk dicoba. Yes, seperti yang kubayangkan. Siapa juga yang butuh sweater yang dimakan ngenget kalau bisa pakai gaun yang luar biasa? Dadah! Yah, aku emang punya tiket VIP. Tapi bingung mau pakai baju apa. Seriusan deh. Lagi bingung abis nih. Dan gak ada yang ngertiin aku. Cek koleksi gaunku dulu deh. Warna apaan sih ini? Aduh! Iw, gak deh. Perak. Hmm, ketinggalan zaman. Gak ah. Sama sekali gak ada yang bisa dipakai. Beneran kacau. Maksudku, aku bahkan gak punya aksesoris. Lihat sepatu ini. Mengerikan. Gak banget. Aku harus ngelakuin sesuatu. Eh, kayaknya aku ada ide. Uh, ada melipun. Halo? Paris, aku butuh bantuanmu. Aku gak punya baju buat ke pesta. Kamu harus bantuin. Pikiranku udah buntu nih. Ya, aku bantuin. Cukurlah. Oke. Eh, lama banget. Kapan sampenya sih? Eh, akhirnya sampai juga. Kalau begitu yuk mulai. Waktuku gak banyak. Aku butuh sesuatu yang spesial untuk pesta ini. Sekarang juga. Ngukurnya cepetan dong. Ya, aku cuma mau mastiin semuanya udah benar. Kalau gak muat kan nanti jadi kacau. Udah, udah selesai. Aku akan segera kembali. Sebaiknya cepetan deh. Ya ampun. Aku suka banget. Gaunya cakep banget. Aku bakalan jadi trendsetter nih. Nih, ambil. Akhirnya aku datang juga ke pesta ini. Eh, kok belum ada yang merhatiin aku sih? Apa-apaan nih? Dia pakai apaan sih? Kertas. Dia pikir dia siapa? Dia nyebelin. Minggir. Kita perlu ngelihat gaun ini. Aku bikin sendiri loh. Mim ini keren juga. Tapi aku haus nih. Hah? Ya ampun. Tutup botol plastik. Aku beruntung banget sih. Bau sodanya juga masih nempel. Bisa nambahin koleksiku nih. Astaga. Dia datang. Lihat rambutnya, rahangnya, jaketnya. Dia jalan ke arah sini. Aku yakin aku bisa mencium baunya. Tunggu dulu. Apaan sih? Dia ngobrol sama cewek itu. Apa yang terjadi sih? Kok bisa kayak gini? Hei, lihat aku. Aku berdiri tepat di sini. Halo, tolong perhatiin dong. Kok dia ga sadar ada aku di sini? Nyebelin, ga adil. Satu hal yang selalu berhasil menarik perhatian orang. Uang, kipas-kipas dulu ah. Seriusan deh. Dia ngeliat duitnya tapi malah lanjut ngobrol. Oh ya, koleksiku. Ada yang baru nih. Wow, ya. Bau sodanya masih nempel. Oh, dia suka hal-hal yang harum ya. Oke, ini sih masalah kecil. Yuk pake parfum favoritku yang seharga sepeda motor. Ini dia. Seharusnya udah cukup sih. Waktunya jalan. Iyuh, kamu nyium ga sih? Yah, baunya ga enak. Ga enak? Tapi itu parfum mahal loh. Kok ga berhasil juga sih? Apa sih yang dia punya yang aku ga punya? Hmm, ranselnya kebuka nih. Dia kan suka banget soda. Biar ku kasih deh. Ideku boleh juga. Ini bakal bikin dia kapok. Nah, udah semua nih. Sekarang tinggal ditunggu. Hei, oh tidak. Sepertinya ada yang bocor di rancelmu. Kira-kira apa ya yang tumpah? Gak tau. Kayaknya aku gak bawa minuman deh. Hah? Oh, jangan pedulikan aku. Aku barusan liat meme lucu. Seriusan deh. Tapi kok mencurigakan ya? Kamu pasti ngelakuin sesuatu kan? Akuin aja deh. Aku nuangin soda ke dalam tasnya. Hei, jangan pergi dong. Atau setidaknya jangan pergi tanpa aku. Ini gak adil. Kenapa sih gak ada yang suka sama aku? Aku suka kok. Oh, oke. Oke, gak apalah. Ini bukan mimpi kan? Baiklah, anak-anak. Saatnya ujian. Aku udah belajar tapi masih belum ngerti. Ini mudah banget. Aku suka persamaan macam ini. Dan sekarang pertanyaan pilihan ganda. Aku pasti dapat A. Kok bisa sih? Dia cepat banget jawabnya. Mungkin dia bisa bantuin. Hei, hei. Siapa sih namanya? Hei, please. Hei. Apa? Tolongin aku dong. Aku gak bisa ngerjainnya. Please. Oh, enggak ah. Apa? Gak mau. Seriusan deh. Ah, dia tega banget sih. Hmm, tapi aku punya ide yang patut dicoba. Saatnya ngeluarin uang. Aku bisa bayar dia buat bantuin. Ini seharusnya cukup. Hai, ada uang nih. Aku tahu kamu suka uang. No. Oke, kalau gak berhasil. Gimana kalau semuanya? Nih, ambil semua duit ini. Tapi bantuin. Hah? Beneran? Semuanya? Astaga, uangnya banyak banget. Banyak banget. Aku bisa melakukan banyak hal luar biasa dengan uang itu. Hai, ya. Aku kaya sekarang. Kamu tahu kan? Aku jadi bisa buang-buang duit. Ini dia, Pak. Cukup kan buat dapet nilai A? Enggak. Aku gak mau jadi orang kaya gitu. Aku gak mau uangmu. Apa gunanya semua uang ini kalau gak bisa bikin aku lulus? Tunggu deh. Ternyata dia nyontek. Dia punya contekan. Apa? Pasti ada sesuatu yang bisa kulakuin. Tasku mana sih? Baiklah, uang ternyata gak guna. Kalau begitu, emas batangan juga pasti gak bisa. Ponselku banyak banget sih. Ayolah, pasti ada di sini kok. Yes, akhirnya alat VR ini bakal berguna banget nih. Nyalain A. Kali ini pasti berhasil. Astaga, terlihat kayak beneran. Padahal Pak Guru masih duduk tuh. Tetapi dalam VR, dia benar-benar ngasih jawaban ujian kali ini. Saatnya dapat aplus dalam ujian matematika ini. Apa-apaan nih? Kok ada benda itu di sini? Dia lagi apa sih? Bukannya ngerjain soal ujian malah main-main. Apa dia? Dia ngerjain ujian dalam VR. Apa bisa lebih oke dari dunia nyata? Tunggu. Dia benar-benar nulis jawabannya. Ya, dia gak liat kok. Jadi mungkin ini kesempatanku. Gak, gak. Hentikan. Begitu cukup lah. Pagi, Ma. Hei. Tolong tatain rambutku dong, Ma. Tenang, Mama ahlinya menata rambut. Wah, makasih, Ma. Garpu saladnya bisa jadi sisir. Aku pengen sesuatu yang lain. Mungkin diikat. Wah, ide keren. Diam ya, kalau gak mau jadi botak. Ah, Ma. Pakai penyedot debu jadi gampang. Gimana? Wah, suka banget. Mama emang jos. Apa-apun buat gadis kecil Mama. Semoga harimu seru. Mungkin aku cocok kerja di salon. Dan aku bilang, Pa, beliat dong. Sepatu keren arah jam 2. Dan warnanya. Lihat. Bener-bener cantik. Spektakuler. Aku mau yang kayak gitu. Mbak, kirain gak akan nyampe sini. Wah, luar biasa. Dan bikin tampilanku berkelas. Iya. Kuharap sepatuku bagus. Yang ini udah 2 tahun. Tapi mana bisa beli yang baru. Lihat casing ponselnya. Itu kristal kecil-kecil ya. Aku harus punya itu. Beres, beres. Sulit dipercaya. Kamu pernah lihat yang seindah ini? Warna kesukaanku lagi. Kurasa cewek boleh bermimpi. Mimpi? Ini kenyataan. Tara. Halusnya. Aku capek. Wah, dadah. Lihat ransel indah itu. Lucu banget. Dan aku butuh banget tas baru. Apa aku punya uang tunai? Ada uang di dalam? Menyedihkan. Aku bokeh berat. Nah, aku ke sekolah dulu. Buku udah. Tas udah. Hah? Kok bisa? Oke. Gak mungkin pake ini. Eh, mama. Pake kantong itu aja kali ya. Kurasa bakal berhasil deh. Ma, aku boleh pake kantong itu gak? Ini? Eh, boleh. Makasih. Aku butuh banget. Ada apa sih? Oke, ini bisa buat gentitas sekolah. Semoga muat semua. Oke, saatnya pergi. Dah, ma. Kayak ada yang gak beres. Ah, tali sepatuku. Ku ikat dulu aja. Jangan sampai aku jatuh. Hei, lihat semua sampah indah itu. Dapat kantong keren. Nah, sekarang aku siap berangkat. Mana kantongku? Tadi kan di sini. Kurasa, astaga. Hei, balik ke sini. Selamat ultah aku. Selamat ultah manis. Makasih, pak. Serunya. Semoga kamu suka. Wah, beneran nih. Lollipop buat aku aja. Udah pengen nyobain nih. Makasih, pak. Aku suka. Papa udah nyari kemana-mana. Semoga suka. Ini rasa favoritku. Kok papa tahu? Sunny, jangan. Hati-hati. Tidak. Lakukan sesuatu. Ayo. Dapat. Bentar. Aku ada ide. Tapi aku butuh balon. Ayo mulai. Stick lollipopnya di tali aja pakai tali balon. Biar tetap aman. Wow, papa jenius. Dan lepas aja. Wah, lihat tuh. Makasih, pak. Ini tugas papa. Permennya gak jatuh kalau dilepas. Tapi melayang. Yuk, jalan-jalan, pak. Ini ultah paling indah. Lihat nih. Kamu ngapain, nak? Dia akan balik, kan? Dah, lollipop. Dah, selamat jalan. Aku butuh rutinitas kecantikan baru. Udah lama pengen pakai masker ini. Layak dicoba sih. Wah, kayaknya menarik. Kulitku bakal keren nih. Wah, enak. Dikit lagi ah. Boleh juga sih. Timun ini dari salad mama. Nah, tinggal tunggu aja. Kayaknya udah cukup. Kulitku jadi glowing. Hmm, kukuku bisa lebih glamor lagi. Harus diwarnain. Ah, pakai itu mungkin bisa. Mama gak akan cari cat ini. Siapa yang butuh kuteks? Ini dia. Wah, warna ini keren. Keren kuku berkuteks bikin kamu ngerasa enak. Aku suka. Aku bangga banget. Wah, udah lama kakiku gak kucukur. Aku cabutin aja lah. Cuma sakit dikit. Aduh, aduh. Yuh, lama juga ya. Lain kali waxing ajalah. Ah, tidurku nyenyak deh. Wah, udah hari bermanja diri lagi. Halo? Ya, aku mau ke spa. Aku layak dapet me time. Non? Hmm, yang ini. Pilihan bagus. Relax aja. Biar kami urus semua. Ah, ini sempurna. Ah, jadi pengen perawatan juga. Kutempel masker matanya ya. Pasti hasilnya keren. Manikurnya pas buat kamu. Ah, aduh. Hati-hati. Aku gak sengaja. Seriusan. Aku, aku gak sengaja. Toh aku benci kerjaan ini. Aku awasin kerjamu. Sip, gak masalah. Kutempel lembar waxingnya ya. Mungkin agak gak nyaman. Siap? Belum. Beres. Kok gak sakit ya? Kakiku jadi halus. Dan aku bisa tetap kerja. Kamu layak dapet ini? Wah, dermawan banget. Makasih. Sampai jumpa bulan depan. Sulit juga jadi orang kaya. Pastiin semuanya berkilau. Gimana nih, Ma? Bagus, sayang. Dan putri yang cantik pergi ke bagian diskon di mall. Wow, dia keren banget. Dia bisa beli gaun impiannya. Oh, waktunya makan malam. Lihat ah lauknya apa. Aku lapar banget. Hei, makanannya mana? Ya, aku lapar. Nih, pegang. Semoga kamu suka yang manis-manis. Hah? Gini doang. Cuma gula. Jujur deh. Agak mengecewakan sih. Seriusan nih. Ma, kita harus komplain sama manajernya. Gak bisa, sayang. Aku gak mau makan ini. Hei, kamu harus bawain kami makanan lain. Biar ku bayar deh. Cepetan ya. Oke. Mana makanannya? Lihat jerujinya. Eh, ini tuh permen ya? Nah, gini baru benar. Hmm, enak. Makasih. Enak nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Lama banget sih. Makan jerujinya, Gih. Yang benar aja. Wah, keren. Abis. Kayaknya di penjara gak buruk-buruk amat. Iya juga sih, kalau begini. Oh, makan malamnya datang. Aku udah gak sabar. Sup atau pasta ya? Mie ayam kan? Hmm, bukan. Silahkan. Aku tuh lagi di prank ya. Yaudah deh, daripada gak ada sama sekali. Gak nyangka bakal begini. Bagi dua yuk. Enggak ah, gak mau. Aku mau permen. Ngomong apa sih? Ya ampun. Hmm, enak banget. Kamu pasti suka. Tapi... Jangan khawatir. Mama punya rencana. Mama bakal bikinin sesuatu. Cuma perlu lilin aja. Taruh sendok di atas api. Tunggu sampai gulanya meleleh. Jangan sampai gosong. Tunggu sampai warnanya coklat kayak karamel. Hmm, baunya enak. Terus taruh stik kayu. Tunggu sampai mengeras. Ini dia lollipop buatanku. Ini tuh permen ala penjara. Cakep kan? Nih, cobain. Wah, makasih, Mak. Persis kayak yang ku mau. Semoga kamu suka ya, nak. Aku suka banget, Mak. Hmm, mimpi terindah. Makasih udah bikin hangat, Ranjang. Hah, seteguh karang. Napas dalam, dan tahan. 29, 30. Wah, lebih bagus dari kopi. Rambutku bagus. Gigi harus bersih biar imbang. Gigi. Sikatku penuh rambut. Ih, apa ada sikat lagi ya? Bagus. Hei. Tuh. Wah, apa masih ada sisa? Lihat, dapet nih. Hmm, enak. Ada sarapan gak ya? Uh. Aku haus banget. Ada lagi? Ini gak wajar, kan? Tapi hei, gimana lagi? Udah pagi lagi. Halo, dunia. Gah, leherku. Bukan awal yang bagus. Semalam emang dingin. Aku pake berapa selimut sih? Yang bener aja. Akhirnya, butuh waktu lama juga. Nyamannya. Siap-siap dulu, ah. Aku butuh potong rambut. Ntar janjian dulu. Hmm, rasanya kayak hari emas. Atau mungkin... Enggak. Pilihan yang sulit. Sempurna. Sikat gigi ajaibku. Lihat keindahan ini. Cuma yang terbaik buat gigi kerenku. Cemerlang buat cemerlang. Tambah pasta gigi dong. Aku lebih suka yang biru. Oke, ini jauh lebih baik. Dan topinya? Ayo ambil odol kayu manis. Itu baru cocok. Mesin kopi manggil aku. Ayo kita penuhin. Lebih enak dari kedai kopi. Tanpa antre lagi. Selamat pagi untukku. Ukurlah. Akhirnya waktu makan siang. Semoga makanannya enak. Hei. Hei. Oke, kita siap makan. Kayaknya berlendir. Baru pertama ngeliat makanan kayak gini. Nih, di Jepang lagi tren lho. Oke lah. Gurita emang top. Lezat. Semoga gak beracun nih. Lezat. Gimana cara megangnya sih? Makan siang yang patut dikenang. Aku udah pengen makan siang dari tadi. Ya ampun, bekalku emang paling enak. Cupcake dong. Tentunya rasa favorit. Itu cupcake ya? Apapun akanku lakukan demi cupcake. Mau dong? Mau. Boleh dong. Syukurlah. Rasa tentakel tadi harus diobati nih. Hei. Lihat nih. Apa? Aku butuh cupcake. Mau satu dong. Hei, mana semua temanku? Ashley? Dia kan bukan siapa-siapa. Harusnya aku beli sandwich aja. iya. Justin? Dia sendirian. Cupcakeku masih ada satu nih. Hah? Oke. Aku mau juga deh. Sini, sini. Jauh lebih enak dibanding ikan mentah. Terus aku bilang, sorry. Eh, kamu bilang ada poni yang lain. Hei, lihat. Ada pesta. Ah, hari ini di sekolah. Yes. Seorang putri emang dilahirkan untuk berpesta. Hmm, tapi gaun ini gak cocok. Aku butuh yang lebih bagus. Kayak gini. Yes, ini baru gaun pesta sang putri. Wah, cantiknya. Lebih baik aku juga ganti gaun. Hah, kirain gerakanku juga kayak dia. Pasti aku salah gerakan ya. Kalengnya mendarat di mana? Di lantai kayaknya. Ah, aku harus pungut kalengnya. Hah, tunggu. Kurasa ini bisa dipake. Yes, gaun ini persis kayak yang kubayangin. Aku suka ayunannya. Hei, apa kabar? Astaga. Wah, gaun barumu menarik banget. Makasih bikinanku sendiri lho. Nah, menurutmu gimana pestanya? Ah, SMA. Pasti deh ada kontes popularitas. Betul, pestanya di sini, kawan. Wow. Justin lagi semangat tuh. Apa? Aku juga bisa sekeren itu? Yes. Hei, kawan. Ini kan yang dilakuin para tiktoker. Aduh, jangan dilihat deh. Boom. Aneh ya. Duh, kayaknya aku ga bakalan populer. Wah, makasih. Hadiah yang indah. Eh, apaan ini? Oh, kukira. Nih, buat kamu aja. Pergilah. Aku ga butuh kamu lagi. Pergi sana. Ambil aja kuenya. Oh, oke. Makasih ya. Wah, kuenya penuh uang. Uangnya keluar terus. Sulit dipercaya. Apa? Aku mau uang itu. Aku kayak luar biasa. Hah? Dia pergi gitu aja. Ada kue lagi nih. Ayo dong. Pasti ada uang di sini. Nggak ada. Mana tanganku belepotan lagi. Ya. Kursi udah kosong. Kursi nyaman itu pilihan. Tapi mejanya butuh dilap. Bebas kuman dan kita dekor pastinya. Wah, apa ini? Hai, kursinya masih kosong. Hei, apa itu artinya iya? Nggak begitu ramah ya. Wih, keren nih. Kulit asli. Ada pelanggaran. Tolong tinggalin tempat duduk ini, Nona. Oke, oke. Ampun. Bukunya ketinggalan. Oke. Apa aku harus duduk di sini? Kayaknya aku duduk di sini aja. Tahan. Apa kamu Justin? Memindai sosok. Please deh, ini aku. Nah, gitu dong. Ah, sempurna. Minumanku udah siap. Sedotan. Bagus. Nah, gini caranya belajar. Toh, sekolah nggak buruk-buruk amat. Ya kan, Ashley? Oke, aku siap ke sekolah. Ini buku catatan yang kubutuhkan. Oh, hai. Udah siap belajar. Tolong peralatanku. Ya, ini untuk semua pelajaranku. Pergilah, tugasmu udah selesai. Hmm, ada yang nggak beres nih. Oh, iya. Ini kan pelajaran matematika. Ini laptop yang kubutuhin. Apa? Baterainya habis. Huh, buku dan ball pen nggak perlu pake baterai. Ya, sial. Dia ada benernya juga. Aku harus gimana nih? Nih, pake kertasku aja. Oh, makasih ya. Ini pensilnya. Kalau punya perangkat VR, apa yang akan kamu lakukan? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-temanmu. Terus subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak yang satu ini.